Pelenyap Sukma Jilip 4. I. Elip Tiong membenarkan peredaran jalan darahnya, dia berkata, apakah sudah memperkenalkan nama asli A. I. Pek Cun berkata, baik, aku bernama A. I. Pek Cun. A. Elip Tiong menggoyangkan kepala, dia berkata, nama itu pun bukan nama asli. Kepala batu, A. I. Pek Cun mengeluarkan kata makian. Kau menghendaki suatu pertarungan yang membawa maut. Kukira seorang dari kita akan mat di tempat ini. A. I. Pek Cun menyadari ketangkasan lawannya, maka dia mengucapkan kata yang sudah tertera seperti di atas. Bukan aku yang menantang perang, Lut Yang, berkata I. Elip Tiong tenang. Baik, kita boleh mengulang pertandingan berkata A. I. Pek Cun siap. Tidak menjadi soal, berkata I. Elip Tiong menantang. Kau mempunyai pegangan kuat untuk mengalahkanku bertanya A. I. Pek Cun. Mengapa tidak balik tertawa I. Elip Tiong? Dia sedang berhadapan dengan komplotan tukang beset kulit manusia golongan B. Kau memang seorang gagah berani, berkata orang tua berbaju hijau A. I. Pek Cun. Berani menjawab beberapa pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kau termasuk salah seorang dari rombongan Sanhang Piawakiok? Betul. Kalian sudah mempunyai rencana lama untuk merampok uang-uang perak itu? Salah. Belum pernah kami merampok harta benda orang, masih berani men lidah. Siapa yang merampok uang-uang? Perak pegawai ku? Tidak ada yang merampok. Dari mana kau dapat uang perak di kota Cui Cipli? Uang itu didapat dari kemenanganku. Hadiah pemberian dari dua orang Raja Silat yang ternama. Huh, lidahmu memang lihai sekali, terima kasih. Sungguh aneh. Sebagai salah satu badan pengusaha pengangkutan, kewajibannya adalah menjaga keamanan barang yang dititipkan kepada kalian. Tapi Sanhang Piawakiok tidak, bukan saja tidak memberi jaminan tentang keselamatan para langganannya, kalian merampok uang-uang itu. Apakah yang menyebabkan sampai terjadinya perkara ini? Sekali lagi kami meralat, kami tidak pernah merampok uang yang yang didapat oleh Lau Kan Cunci secara tidak halal itu. HMM. Kukira, ada seseorang yang mengatur perampasan ini, siapa orang lihai itu? Terima kasih. Sebutkan nama orang itu. Aku, I Elip Tiong menunjuk hidung sendiri. Huh, Aipek Cun mengkernyitkan alisnya kau? Kau yang mengepalai mereka? Apa maksud tujuanmu menguasai uang itu? Mengambil alih. Kau tahu, siapa yang berhak untuk mengambil alih semua uang pelak itu? Lau Kan Cun atau Cho Kha Uliong. Orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari mereka yang kumaksudkan. Seseorang yang menamakan dirinya sebagai Raja Gunung itu betul, Aipek Cun mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Dia yang mengepalai sebelas raja silat lainnya bertanya I Elip Tiong. Aipek Cun mendelikan matanya. Huh, di mana kau kenal kepada sebelas raja silat? Dia mengajukan pertanyaan. Raja silat Bajangan Cho Kha Uliong, Raja silat Siluman Bube Ebang dan Raja silat Gilasir Ithu. Ketiga raja silat ini mengikuti rombongan kalian dari kota Han yang bertanya Aipek Cun. Tidak semua, berkata I Elip Tiong. Hanya Raja silat Bajangan Cho Kha Uliong seorang yang menyertai rombongan dari Han yang. Tentang dua lainnya, Raja silat Siluman Bube Ebang dan Raja silat Gilasir Ithu, menyambut di tengah jalan. Dikatakan, atas perintah Raja Gunung, Cho Kha Uliong mendapat tugas baru, pengawalan diteruskan oleh dua raja silat yang terakhir. Begitu mudah Cho Kha Uliong tergeser pergi begitulah. Apa tugas baru Uci Tuk Cho Kha Uliong itu bertanya terus Aipek Cun? Mana tahu? Huh, kau kenal kepada Raja silat Bajingan, Raja silat Kelila dan Raja silat Siluman? Mereka adalah raja silat dari dua belas raja silat gelongan susat. Huh, sudah tahu bahwa uang itu menjadi milik Raja silat? Masih berani kau merampasnya mengapa tidak? Huh, dengan alasan apa kau merampok uang partai Raja Gunung? Sekali lagi aku mengulang pernyataan, berkata Ielip Tiong. Uang itu bukan hasil rampokan. Ketahuilah, Raja silat Siluman Bube Ebeng dan Raja silat Gila Siar Itau yang menghadiahkan kepadaku. Huh, tidak percaya. Boleh bertanya kepada orang yang menyaksikannya. Tentu akan ku tanyakan kepada mereka. Tapi bukan sekarang. Kini yang penting aku harus mengetahui, siapa dirimu, aku liong palsu. Lagi jawaban yang tidak ku butuhkan sama sekali. Raja silat bajangan Cokaha Uliong, Raja silat Gila Siar Itau, Raja silat Siluman Bube Ebeng percaya, mengapa kau tidak percaya? Cokaha Uliong terpancing pergi. Dia ditipu oleh mu mentah, dan kedua Raja silat lainnya, Bube Ebeng dan Siar Itau yang menghadiahkan uang itu. Semua orang yang dapat dijadikan saksi akan berkata seperti itu. Aku berani bertaruh, bahwa kedua Raja silat itu adalah Raja silat palsu. Tidak mungkin. Mereka adalah Raja silat yang asli, alasanmu. Kedua Raja silat itu telah mendemontrasikan ilmu kepandayaannya yang sangat menakjubkan. Berdiri di atas Abu Dupa Sumbah Yang, tanpa mengganggu atau merontokkan Abu Dupa itu. Kukira, Raja silat dari lain gaslongan yang kau maksudkan, Raja silat dari golongan kesatria. Golongan Hang Le Sian Ong, berkata Aipek Cun. Hang Le Sian Ong adalah pemimpin dari sebelah Raja silat golongan kesatria, bila mereka yang menghadiahkan uang itu kepadaku, tanggung jawab bukan berada padaku. Huh, kau adalah komplotan yai. Kukira kau adalah salah seorang dari sebelah Raja silat golongan Hang Le Sian Ong. Atas penghargaanmu aku mengucapkan banyak terima kasih berkata Ielip Tiong. Dia adalah murid pendekar hakim hitam Ken Cheng Lun dan Ken Teng Lun adalah murid Raja silat suci Hang Hian Leng. Atas prestasi Ielip Tiong yang luar biasa, Aipek Cun mengangkat satu tingkat derajat. Di masa itu, terdapat 12 Raja silat kesatria dan 12 Raja silat susat, mereka adalah tandingan yang setimpal. Urutan mereka sebagai berikut. 12 Raja silat kesatria 1. Raja silat Dewa Hang Je Sian Ong 2. Raja silat Karya Kam Lubin 3. Raja silat Tenang Hang Poh Kie 4. Raja silat suci Hang Hian Leng 5. Raja silat Sastrali Tiong Hu 6. Raja silat Makmur Wantin 7. Raja silat Jaya Bu Hyong 8. Raja silat Agung Bu Hao 9. Raja silat Murni Bu Sei 10. Raja silat Aman Bu Cun 11. Raja silat Tentram Bu Su 12. Raja silat Bebas Bu Senin 12. Raja silat Sesat Adalah 1. Raja silat Ngo Kiat Sin Mua Ouyang Hu 1. Raja silat Bajangan Co Kha Uliong 3. Raja silat Gila Sier It Hu 4. Raja silat Siluman Bu Be Ebeng 5. Raja silat Buaya Tohit Beng 6. Raja silat Bisabak Liyong 7. Raja silat Maling Su Tu In Kahau 8. Raja silat Serigala Lembu Sim 9. Raja silat Sinting Laulit Su 10. Raja silat Semrawut Kiong Pak 11. Raja silat Racun Intai Hie 12. Raja silat Copet Sintau Jin Atas ilmu kepandayan yang terlalu menakjubkan, Aipek Cun menduga kepada salah seorang murid dari 12 Raja silat Kesatria Inilah suatu penilaian yang salah, Ie Lip Tiong hanya seorang cucu murid Raja silat Suci Ong Hian Leng Ayah Ie Lip Tiong adalah ketua partai OEye Sanpei, Ie In Yang Almarhum Di masa hidupnya, Ie In Teng adalah kepala dari para ketua partai, ilmu kepandayannya sudah hampir merendengi Raja silat Ie In Yang Yang mengasuh Seng Putra sehingga dia miliki ilmu kepandayan tinggi dan kecerdasan otak yang luar biasa Ie Lip Tiong berguru kepada pendekar hakim hitam Kian Cheng Lun Jabatan terakhir Kian Cheng Lun adalah duta istimewa berbaju kuning dari Kesatuan Gabungun Partai dan Golongan Suhetong Simbing Dengan angka pengenal nomor 4 dia Meletakkan jabatan karena tersangkut perkara Ie Lip Tiong, hubungan burni di antara guru dan murid tidak dapat dilupakan Dikala Ie Lip Tiong hampir menjalani hukuman mati, Kian Cheng Lun melepaskan muridnya Inilah pelanggaran disiplin, dia malu kepada Suhetong Simbing, maka melepaskan jabatannya sebagai duta istimewa nomor 4 Mulai itu waktu, Kian Cheng Lun seperti lenyap dari permukaan bumi, tidak terdengar kabar ceritanya lagi Ie Lip Tiong mendapat didikan langsuwak dari Seng Kakek Guru, si Raja Silat Suci Hang Hian Leng Ilmu kemajuan jago kita mendapat kemajuan pesat Gambar di hadapan kita adalah pemandangan di malam gelap Ie Lip Tiong sedang berhadap-hadapan dengan Ie Pek Cun Ie Pek Cun memetik sebatang tangkai pohon, membuat suatu posisi tempur Dia berkata, keluarkan senjatamu Ie Lip Tiong menarik keluar pedangnya Dia selalu siap Masing mundur sehingga tiga tapak Dengan sinar matu memandang tetap Inilah persiapan yang luar biasa Terjadi ketegangan yang memuncak Ie Pek Cun menggeser kaki kanan, bergoyang ke arah samping Ie Lip Tiong membuat posisi frontal, mengikuti arah orang, dan menggeser kakinya Tetap sejauh keadaan semula Demikian mereka bersetegang kembali Lama keadaan ini berlangsung Perlahan-lahan, Ie Pek Cun menekuk sepasang kaki keadaannya menjadi setengah berjongkok Tangan kiri menyongsong ke depan Tangan kanan ditekuk ke dalam Membuat gerakan seperti memeluk dan mendorong pohon Pusat tujuan adalah jantung hati Ie Lip Tiong Begitu melihat posisi ini, Ie Lip Tiong menggeser kakinya maju setengah langkah Sepasang kakinya dipersilangkan Badan bajian Atas condong ke depan Dengan meratakan pedang dengan dingin Ujung pedang tidak ditujukan kepada musuh Tapi berarah ke belakang Inilah persiapan untuk membuat pentabetan Mulutnya tersenyum tenang Pasangan yang Ie Pek C.R.N. perlihatkan bernama tipu burung surga menerobos air terjun Dan setel pasangan yang ditonjolkan oleh Ie Lip Tiong bernama Jarum yang tersembunyi di balik tangan Jurus tipu yang menjadi tandingan dan timpalan maut dari burung surga menerobos air terjun Segala macam pembukaan adalah kunci set yang paling penting bagi seorang yang betul ahli Dari kera berdiri dan gerak-gerik tangan kaki musuhnya Dia sudah dapat menentukan Apa akibat yang dapat diderita bila dia meneruskan serangannya Ie Pek Cun adalah murid kesayangan si Raja Gunung yang istimewa Mengetahui pembukaan jalannya menemukan batu Dia menarik tipu burung surga menerobos air terjun Badannya berdiri tegak kembali kini bergeser ke arah kanan lagi satu tapak dan mempentangkan kedua kakinya Ie Lip Tiong juga menerik setel pemukaannya Mengganti dengan lain setel yang lebih sempurna Mengikuti arah musuh itu, tepat memasang mata Ie Pek Cun mengangkat tinggi tangkai kayunya Tangan kiri menunjuk jantung Jurus ini bernama lebah kuning menyedot sari bunga Bila mana senjat di tangan digerakan Maka jiwa orang yang diancam akan termut mati Suatu serangan tajam Ie Lip Tiong mempelintirkan tubuhnya Dia menghadapi musuh dengan samping badan Dengan kedua tangan memegang pedang Seolah orang yang hendak menbabat pohon kuat Inilah tipu bocah sakti mempersembahkan serangan Lagi Ie Pek Cun kehilangan waktu Dia mengganti dan menarik tipu kembang kuning menyedot sari bunga Percobaan ketiga bernama tipu kata siap menjelat nyamuk tipu ini pun tidak berhasil Karena Ie Lip Tiong sudah menyediakan tipu capung Bertelur menyentuh air Demikianlah, di malam gelap Di jalan yang menuju ke arah kota Cheng Yang terjadi perang gerakan pedang Ie Pek Cun mencoba dengan aneka macam kera Dia tidak berhasil menemukan kekosongan Atau kesempatan untuk menerobos pertahanan Ie Lip Tiong yang kuat Pertahanan ilmu pedang Ie Lip Tiong adalah rangkaian ilmu pedang yang terkuat Tidak ada kekosongannya Bila mana ada orang yang menyaksikan pertandingan itu Tentu menduga kepada permainan bocah cilik Tidak seorang pun yang akan percaya Bahwa kedua orang itu sedang berada di ujung jurang maut Serangan Ie Pek Cun tidak perlu dilanjutkan Akibatnya sudah mudah diduga Stand adalah draw Care ini jarang terdapat di dalam pertandingan-pertandingan biasa Ie Pek Cun semakin terkejut atas kepandaian si pendekar pemetik bintang liong palsu Ilmu pedangnya tidak mungkin dapat mengalahkan lawan itu Dia harus mengganti taktik perang Tenaga dalam anak muda itu belum ia dikeluarkan Ie Pek Cun percaya Bahwa ilmu tenaga dalamnya dapat digunakan untuk menandingi musuh Memusatkan semua tenaga ini pada tangkai kayu Dia mengeperuk keras SSRRR Suara dengungan ini begitu dasyat sekali Ie Elip Tiong mengangkat pedang Menahan datangnya serangan itu Dar Terdengar suara benturan yang keras Sungguh aneh diceritakan Kayu Ie Pek Cun sudah tertabas putus akibat benturan pedang Dan tangkai kayu yang berdebur seperti itu Dikarenakan adanya tenaga dalam Ie Pek Cun yang jauh berada di atas si Elip Tiong Jago kita kalah tenaga Ie Elip Tiong mengganti praktek Pedang diseret ke samping Meloloskan diri dari serangan musuhnya Ie Pek Cun begitu girang Dia memberi serangan yang gencar Ie Elip Tiong main mundur Dengan suara tertawa panjang Ie Pek Cun memainkan tangkai kayunya Tentu saja disertai dengan tenaga dalam yang penuh desiran suara itu mengau maum berat Seperti main petak, Ie Elip Tiong menyembunyikan diri di balik pohon atau di rumpun semak Daun dan ranting pohon menjadi korban Ie Pek Cun menghajar setiap perintangan tanpa pengecualian Mengamuk kalang kabutan Ie Elip Tiong melompat ke arah suatu pohon besar Ie Pek Cun mengayun tangkai kayu Menyalurkan tenaga dalamnya melalui tangkai kayu itu Menumbangkan pohon tersebut Kreek, kreek Pohon yang sebesar badan manusia tumbang jatuh Ie Pek Cun memasang mata Dia kehilangan bayangan musuh Ie Elip Tiong telah memiembunyikan dirinya dengan baik Memeriksa kedaan itu Ie Pek Cun membentak keras Liong palsu Hayo kau keluar Ie Pek Cun tidak tahu nama asli dari jago kuat yang dilawan itu Maka dia masih menggunakan nama Liong palsu kepada Ie Elip Tiong Tidak ada jawaban Seolah-olah Ie Elip Tiong sudah melarikan diri dari tempat itu Huhuh, Ie Pek Cun mengeluarkan suara dengusan Aku tidak takut kau melarikan diri Akanku lihat bagaimana kereta uang itu dapat dilarikan Tubuhnya melayang kembali ke arah kota Cui Cipli Mudah dibayangkan, Ie Pek Cun tidak berhasil menangkapi Elip Tiong Dia menduga bahwa kereta dari rombongan Sanhang Piao Kio belum tahu keadaan dirinya Tentu masih ada di kota Cui Cipli Karena itulah, dia hendak melampiaskan kemarahannya kepada orang itu Hendak mengobrak napsu membunuhnya kepada mereka Itu waktu, kepala Ie Elip Tiong nongol keluar dari sebuah rumput semak Dia belum lari pergi menyaksikan bayangan Ie Pek Cun yang berlari ke arah Cui Cipli Dia dapat menduga maksud tujuan Ie Pek Cun Tentunya membuat perhitungan dengan Leng San Pian Tapi Leng San Pian yang sudah diberitahu olehnya Tentu telah memendam semua uang, membubarkan rombongannya Keadaan mereka boleh dikata aman Gangguan yang diberikan kepada Ie Pek Cun sudah cukup lama Dengan mengintir dari jauh, Ie Elip Tiong membayangi orang tua berbaju hijau itu Di dalam sekejap mata, Ie Pek Cun sudah memasuki rumah makan dan penginapan Cui Nkoan Khao Ciam Seperti apa yang Ie Elip Tiong duga, semua orang dari Santong Piaw Khao Ciam sudah tidak berada di tempat itu Mereka sudah membubarkan diri Tidak lama kemudian, dengan wajah yang bersungut-sungut, Ie Pek Cun keluar dari rumah makan Cui Nkoan Khao Ciam Ie Elip Tiong menyembunyikan diri Dia tertawa geli Ie Pek Cun memandang ke semua penjuru Kota Cui Cipli berupa kota air, ada sembilan jalan yang menuju ke luar kota Mengingat jumlah kereta yang berjumlah berat dan besar Mengingat orang-orang itu yang berjalan lambat, dia tidak takut kehilangan jejak Memilih satu jurusan Ie Pek Cun meluncurkan kakinya Dia melakukan pengejaran Sekaligus, Ie Pek Cun mengejar sehingga 30 li Tidak ada tanda dari adanya rombongan kereta Sanhang Piaw Khao itu Mengetahui dia sudah salah jalan, Ie Pek Cun balik kembali Kini dia memilih jalan yang kedua Membikin pengejaran lagi 30 li kemudian, juga tidak berhasil mengejarnya Ie Pek Cun percaya, sehingga sampai di saat itu, berapa banyak pun Kecepatan kereta yang dikejar tidak mungkin dapat melampaui 30 li Dia balik kembali Demikian, Ie Pek Cun berlari sung sang sumbel di antara sembilan jalan bercabang itu Tentu saja tidak berhasil Leng Sin Piaw sudah merusak semua kereta dan menyembunyikannya Mereka bukan melarikan diri, tentu saja Ie Pek Cun tidak berhasil Betapa cerdik pun Ie Pek Cun, dia sudah melupakan suatu unsur penting Tidaklah terpikir bahwa rombongan Seng Hang Piaw Khao sudah mengetahui asal-usulnya Tidaklah terpikir bahwa rombongan itu tidak membawa lari semua uang yang ada Tapi menanam dan menyembunyikan uang itu Ie Pek Cun menjadi bingung atas hasilnya yang bertangan kosong Demikianlah dia pulang kandang, sebentar memeriksa tepian jalan Dimanakah kandang komplotan tukang sobek kulit manusia Partai Raja Gunung itu? Berhasilkah Ie Lip Tion menemukan markas Partai Raja Gunung? Mari kita mengikuti cerita di bagian berikutnya Bagian 7 Seorang kakek berbaju hijau meninggalkan kota Cui Citli Tujuannya ke arah utara Inilah murid si Raja Gunung yang bernama Ipek Cun Dia gagal menemukan komplotan yang melarikan uang partainya Ie Lip Tiong mendapat tugas untuk menyelidiki pusat gerakan Tukang sobek kulit manusia yang dibuat seperti dendeng itu Pengusutannya hampir terputus karena kematian Lau Kan Cun dan Intian Liu Dan harapannya timbul kembali karena dapat mengikuti perjalanan Ipek Cun Tentu saja, mengikuti Ipek Cun jauh lebih berbahaya dari mengikuti Intian Liu atau Lau Kan Cun Mengingat tiada jalan lain, Ie Lip Tiong harus menanggung segala risiko besar itu Ipek Cun meninggalkan Cui Citli di malam itu juga Keadaan gelap memudahkan Ie Lip Tiong membuat pengejaran Demikian sehingga hari mendekati terang, Ipek Cun tidak istirahat Maka Ie Lip Tiong harus menggunakan semua tenaga mengemposnya Menyusuri daerah pegunungan Kiyuhoasan, Ipek Cun menuju ke arah utara Ie Lip Tiong tidak melepaskan diri dari penguntitan itu Siaon harinya, mereka tiba di kota Kuitai Para jalanan itu memakan waktu yang cukup lama Memasuki kota, langsung Ipek Cun memilih sebuah rumah makan Ie Lip Tiong menunggu di luar rumah makan itu Lebih kotor dan tidak mungkin dapat memadai kemegahannya rumah makan Dan Hiankok Lau di kota Hanhang, Ie Lip Tiong dapat menarik suatu kesimpulan Bahwa rumah makan ini bukan rumah makan si Raja Gunung Terpotong hurufnya, rigolongan itu tersedia untuk membuat income keuangan Rumah makan yang seperti itu tidak cukup untuk menangsal perut Berapa banyak keuangan yang dapat disedot dari rumah makan yang sepertinya? Tentu dapat dihitung dengan jari Dari situlah, Ie Lip Tiong dapat menduga pasti Bahwa rumah makan ini bukanlah cabang perusahaan dari partai si Raja Gunung Menggunakan kesempatan itu, Ie Lip Tiong mengubah diri Bajunya dibalikan warnanya menjadi hijau tua, pedangnya dibuang Begitu saja, hal ini dapat menarik perhatian orang yang dibayangi olehnya Maka lenyaplah seorang liong palsu dari permukaan bumi Ie Lip Tiong sudah selesai mengisi perut Dia keluar dari rumah makan tadi Itu waktu, Ie Lip Tiong sendiri selesai berhias Dengan mudah, dia dapat melanjutkan pengintaiannya Kepintaran Ie Lip Tiong tidak berada di bawah Ie Lip Tiong Dia juga sudah memperhitungkan tentang adanya pembayangan yang seperti itu Sebelum pergi berangkat, dia memeriksa orang yang ada di sekelilingnya Ie Lip Tiong telah mengubah wajah, juga berdiri jauh darinya Tentu saja tidak menarik kecurigaan Mengetahui bahwa keadaan sudah aman, Ie Lip Tiong menuju ke arah pintu kota bagian utara Dia meninggalkan kota Kuitai Kota Kuitai terletak di tepinya sungai Tiangkeng Sungai terbesar itu tepat di bagian utara Di zaman mereka, jarang terdapat jembatan Penyeberangan dilakukan dengan perahu atau retan Untuk sungai Tiangkeng yang terlalu lebar Eretan tidak ada gunanya Harus perahu besar atau kapal penyeberangan Menghadapi pintu kota ada terdapat tempat penyeberangan Di sana sudah berkumpul banyak orang yang hendak pergi keseberang Aipek Cun mencampurkan dirinya dengan orang itu Ie Lip Tiong tidak segera mengikutinya Betul dia sudah berganti wajah Dengan metu Aipek Cun yang lihai dari gerak gerik atau perawakan tubuhnya Dia dapat menaruh curiga karena itu Harus menunggu kesempatan 15 kedipan metu kemudian Dari arah kota mendatangi sepasang suami istri tua Mereka ada membawa tentengan yang agak berat Otak Ie Lip Tiong tergerak Cepat menyonsong kedatangan kedua kakek nenek itu Kakek berdua juga hendak mengadakan penyeberangan Dia menyapa dengan hormat Oh 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 Si kakek memperhatikan pemuda yang menyambut mereka Aku juga hendak menyeberang Berkata dari Ie Lip Tiong Oh 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 Orang tua itu belum kenal kepadanya Mariku bantu Ie Lip Tiong mengangsurkan tangan Tanpa menunggu jawaban Dia menerima perbekalan si nenek tua Menyusahkanmu saja Nak Berkata nenek tua itu girang Kita sama melakukan perjalanan jauh Sudah selayaknya bantu-membantu Berkata Ie Lip Tiong merendah diri Dia memanggul barang bawaan nenek itu Anak bukan kelahiran sini bertanya si kakek Kelahiran Oh Eye San Pak berkata Ie Lip Tiong Mereka pun menuju ke tempat penyeberangan Saat itu Perahu besar yang hendak menyeberangkan mereka Sudah datang Penumpang-penumpang diri seberang berlerot tutun Giliran para penumpang dari kota Kutcai Yang berlompatan naik perahu itu Dengan ilmu kepandayan yang Ngai Pek Cun miliki Dia dapat lompat sebagai orang pertama Tapi dia tidak mau melakukan perbuatan seperti itu Membaikan orang untuk melewatinya satu persatu Dia memperhatikan penumpang perahu Yang akan berangkat bersama-sama dengannya Hal ini dapat memeriksa Adakah orang yang membayangi dirinya Ie Lip Tiong dan pasangan orang tua itu naik perahu Mereka melewati Ae Pek Cun Dikala Ae Pek Cun memperhatikan semua orang Dia tidak sadar bahwa seseorang telah mendahuluinya Dia tidak kenal pada wajah baru Ie Lip Tiong Menyaksikan kecerdikan tokoh tukang beset kulit itu Ie Lip Tiong bersyukur kepada takdir Adanya kakek dan nenek tua itu banyak membantu usahanya Terakhir, Ae Pek Cun juga loncat ke dalam perahu penyeberangan yang sama Perahu besar itu berangkat ke lain tepi sungai Tiangkeng Setengah jam kemudian, Ae Pek Cun meninggalkan perahu Melanjutkan perjalanan ke arah utara Ie Lip Tiong membawa buntalan kakak dan nenek itu Tiba di lain tepi, dia menyerahkan barang tersebut dan melanjutkan perjalanannya Tetap membayangi Ae Pek Cun Satu harian penuh di tengah perjalanan Dikala senja hampir mengarungi jagad Ae Pek Cun memasuki kota Lukeng Langsung memilih sebuah rumah penginapan yang agak mewah dan lenyap di dalam rumah penginapan itu Hock Lee Hek Ciam Demikian nama dari rumah penginapan yang dipilih oleh Ae Pek Cun Ie Lip Tiong tidak memasuki rumah penginapan itu Dia memilih lain rumah penginapan yang bernama Lee Young Bun Hek Ciam Tepat berdiri di hadapan sisi Lok Lee Hek Ciam Menghitung jarak kota Lukeng dan Susia yang berjarak di antara lima puluhan Lee Elip Tiong tidak dapat istirahat Seperti apa yang dia ketahui Uang perak rumah makan Hian Kok Lau dan Oe Ye Kok Lau hendak dibawa ke arah kota Susia Tentunya, markas besar partai Raja Gunung dibangun di daerah ini Ae Pek Cun hendak pulang markas, tentu melakukan perjalanan malam Untuk membayangi tokoh tukang beset kulit manusia itu, Ie Lip Tiong menggadanginya Dia tidak tidur Memilih suatu tempat yang agak strategis, dia mengawasi pintu keluar rumah penginapan Ho Lee Hek Ciam Kali ini, perhitungan Ie Lip Tiong meleset Tidak ada tanda bahwa Ae Pek Cun melakukan perjalanan malam Semalam suntuk Ie Lip Tiong menjaga pintu rumah penginapan Ho Lee Hek Ciam Tidak terlihat bayangan Ae Pek Cun keluar dari pintu Pada dini hari, dengan wajah dan badan segar Terlihat Ae Pek Cun keluar dari rumah penginapan Ho Lee Hek Ciam Dia melanjutkan perjalanannya Kondis lebatan Ie Lip Tiong agak terganggu Tapi dia tidak menyesal atas langkah setnya yang salah Begitu lelah, Toh tetap membayangi mangsanya Ae Pek Cun keluar dari kota Lukeng Perjalanan di luar kota tidak dapat disamakan dengan di dalam kota yang sesak ramai dengan orang Sebelum meneruskan penguntitannya, Ie Lip Tiong mengubah diri lagi Kini dia berdandan sebagai seorang petani Dengan pikulan di pundak, mengejar di belakang Ae Pek Cun Arah tujuan Ae Pek Cun pindah ke barat daya Hanya melakukan perjalanan dua jam dia sudah memasuki daerah Telaga Darah Hiat O Telaga Hiat O dipanggil juga sebagai nama lamanya Telaga Darah Terletak di antara empat kota ternama, di bagian barat, timur utara dan selatan Terdapat kota Susia, Hap Ye, Lukeng dan Hiat Hian Daerah ini sebagai daerah muara besar dengan bertitik tolak dari Gunung Losan Menyusuri muara yang bersimpang siur, terjadilah daerah Telaga Darah Dari jauh, sudah terlihat Gunung Losan yang menjulang tinggi Hati Ielip Tiong tergerak, markas besar Partai Raja Gunung dipasang pada Gunung Losan Letak Gunung Losan begitu strategis, dari puncak gunung itu Mereka dapat mengawasi semua daerah Telaga Darah sejauh keempat kota yang mengelilinginya Mengapa arah tujuan uang perak laukan Cun harus dibawa ke tempat kota Susia? Mengingat adanya situasi yang seperti ini, tentu mudah dimengerti Ipek Cun mempercepat langkah larinya menuju ke salah satu muara Hasil perikanan daerah Telaga Darah sangat makmur, banyak kaum nelayan yang hidup di tempat itu Pada muara di mana Ipek Cun bertaring, terdapat beberapa parau nelayan Ipek Cun menghampiri rombongan nelayan itu, berbicara sebentar Kemudian lompat naik ke arah perau kecil, meluncur ke arah Telaga Darah Ielip Tiong akan keputusan jejak Ipek Cun, bila dia tidak mengejar orang tua itu Mencari lain muara, dia menemukan tiga nelayan yang sedang menambah jaring ikan mereka Banyak hasilnya dia menyapa mereka Dari ketiga nelayan itu, seorang yang berumur sudah tua menoleh ke arah munculnya Ielip Tiong Menatap sebentar dan tanpa memberi reaksi, nelayan tua itu akan jahit jala lagi Lumayan, jawabnya ogahan Boleh menyewa perau bertanya lagi Ielip Tiong Saudara hendak kemana bertanya lagi nelayan tua itu Pesiar, berkata Ielip Tiong Nelayan tua meninggalkan pekerjaannya, menuju ke arah sebuah perau kecil Inilah perau ku, dia memberi keterangan Ielip Tiong memandang ke permukaan Telaga, perau kecil Ipek Cun sudah jauh Cepat dia lompat ke arah perau nelayan tua itu Seng nelayan juga menaiki perahunya Ielip Tiong berkata, ku kira pemandangan pegunungan Lusan sangat menarik, bukan? Nelayan tua itu sudah mengayuh perahunya Dia berkata, bagi kita yang sudah lama menetap di daerah ini, tempat itu biasa saja Ada orangkah yang menetap di atas gunung itu bertanya lagi Ielip Tiong Nelayan tua memberikan jawaban, tidak Tidak seorang pun yang mau tinggal di sana Mengapa Ielip Tiong memandang nelayan tersebut? Nelayan tua berkata, gunung Lusan dikelilingi oleh air Telaga, keadaannya serba susah hilir mudik dengan perau memakan waktu Oh! Perau meluncur terus, jauh di be'iakang perahu Aipek Cun Kakek nelayan itu masih mengayuh perahunya Saudara asal mana dia mengajukan pertanyaan Kelahiran kota Taipeng, jawab Ielip Tiong terus terang Kota Taipeng di gunung Oeyesan bertanya kakek nelayan itu Betul Oh! Jauh sekali khusus untuk menyaksikan keindahan dalam telaga darah Kakek nelayan itu menatap tamunya Bukan, Ielip Tiong menyangkal Aku sedang berada di dalam perjalanan menuju kota Sengki Kau Sekai Yang menyaksikan keindahan telaga darah Telaga darah berasal dari warna telaga yang kadang berubah menjadi merah Di sekitar gunung Lusan sering timbul awan merah Karena itu, warna air telaga pun berubah Pemandangan ini memang lain daripada yang lain Sangat indah Oh! Kakek nelayan itu mengayuh lagi Perahu yang ditumpangi Aipek Cun meluncur terus Tidak ada tanda untuk menepi di gunung Lusan Kini menuju ke arah timur Ielip Tiong menjadi bingung Mungkinkah dogaannya salap? Markas besar partai Raja Gunung tidak dibangun di atas gunung Lusan Tempat itu begitu strategis, dikelilingi oleh air, dilindungi oleh tempat yang tersembunyi Kakek nelayan mendayung terus perahu mereka Loti yang tentunya kenal baik taetang keadaan tempat ini, bukan? Tanda tanya bertanya Ielip Tiong Si kakek menganggukan kepalanya Kecuali gunung Lusan, mungkinkah ada lagi gunung? Tidak! Kecuali gundukan tanah yang menonjol keluar di atas permukaan air Ielip Tiong bertanya lagi macam apakah yang diartikan dengan gundukan tanah yang menonjol di atas permukaan air itu? Kakek nelayan memberikan jawaban itulah pulau kecil yang tidak cukup untuk menampung sebuah bangunan rumah Ielip Tiong mengasah otak, memeras isi pikirannya Perahu Aipek Cun berlayar semakin jauh, hampir tidak terlihat Perahu Ielip Tiong tetap membuntutinya Mereka telah melewati gunung Lusan Telaga darah begitu luas, seolah-olah permukaan air laut kecil saja Kakek nelayan meninggalkan pengayuhnya dia berkata, ketah sudah berada di tengah telaga darah Pemandangan di tempat itu terlalu indah, di atas ada langit biru, di bawah air berwarna biru, seirah biru Seharusnya telaga itu diberi nama telaga biru Oh-oh-oh, Ielip Tiong belum berhasil memecahkan problem yang sedark dihadapi olehnya Eh, saudara ini tentunya pandai renang bertanya lagi si kakek nelayan Ielip Tiong menggoyangkan kepala Tidak bisa, dia memberikan jawabannya Nah, ada belasan perahu yang mengugul kita, berkata kakek nelayan itu Ielip Tiong terkejut, dia terlalu memusatkan pikirannya kepada Aipek Cun Terlalu ia percaya kepada kakek nelayan, dirinya sudah berada di dalam kepungan perahu itu Lima belas perahu kecil meluncur dengan kecepatan luar biasa, laju sekali mengurung perahu yang Ielip Tiong tumpangi Mereka mengurung jago kita Ielip Tiong memperhatikan datangnya perahu itu, dia menoleh ke arah si kakek nelayan, tampak wajah orang tua itu yang menyeringai seram Alis jago kita terjentik naik, dia merasa tertipu, mendekati kakek nelayan itu dan berkata, kau juga komplotan mereka kakek itu tertawa berkakakan, tubuhnya melejit, pelung terjun ke dalam air Telaga Dia meninggalkan perahunya Ielip Tiong terkurang bertengah-tengah telaga yang sangat luas, perahunya tidak aman lagi, cepat membuka sepatu, meninggalkan pakaian atas, dengan tangan menggenggam pisau belati, dia juga menerjunkan dirinya Pelung Ielip Tiong terjun dalam Langsung menyelam ke dasar telaga Di sini dia mendekam Air telaga begitu jernih, dikala memandang ke atas, dua bayangan berbintik hitam terpeta di kaca hitam matanya, satu besar dan lainnya keci Bintik hitam besar diam tidak bergerak, dan bintik hitam kecil mendekati bayangan yang kita sebut lebih dahulu Itulah bayangan perahu dan si kakek tukang perahu Maksudnya mudah diduga, dia percaya bahwa Ielip Tiong tidak pandai ilmu air, dia hendak merusak perahunya Menenggelamkan mangsanya Hati Ielip Tiong tertawa geli, dengan perlahan, dia Menggerakkan tubuhnya, mendekati bintik hitam itu Menunggu sampai dekat, dengan pisau belati yang diluruskan ke depan, dia menerjang tukang perahu tua Au, si kakek mengeluarkan suara jeritan ngeri, terguling-guling meluncurkan diri, timbul ke arah permukaan air, membawa warna merah yang panjang berdarah Ielip Tiong tenggelam ke dasar telaga, mengayuh beberapa saat, baru naik perlahan-lahan Perhitungan si pemuda sangat tepat, dia timbul di atas permukaan air, dengan bantuan bayangan sebuah perahu yang menutupinya Inilah salah satu dari lima belas perahu yang datang mengurung Tukang perahu yang membawa Ielip Tiong ke pusat telaga sedang menderita luka di pantatnya Itulah hadiah Ielip Tiong, kini si nelayan dikerumuni Banyak orang dia mendapat pertolongan kawannya mulutnya berteriak Awas! Bocah itu sangat alot Tujuh naga air, lekas tangkap dia pelung Pelung, 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 pelung Tujuh laki berbadan tegap menerjunkan diri mereka Inilah orang yang mendapat julukan nama tujuh naga air Mereka menerjunkan diri, mencari jejak musuhnya Adanya julukan sebagai tujuh naga air Tentu mempunyai keistimewaan mereka Ielip Tiong membuat perhitungan baru Untuk perang tanding di dalam air Tentu tidak dapat mengalahkan ketujuh orang itu Dia merayap naik Dengan kecepatan yang luar biasa, dia sudah berada di atas geladak perabu itu Tiga laki berbaju hitam menoleh, mereka segera berteriak Ini dia orangnya Ielip Tiong menggerakkan kaki, peletak, peletak Dua dari tiga laki berbaju hitam itu ditendang jatuh Tulang mereka patah remuk, terjungkal ke air Dan seorang lagi, karena terdorong oleh tenaga dalam Ielip Tiong, juga jatuh ke dalam Telaga Di dalam sekejapan mata, Ielip Tiong menjatuhkan ketiga orang itu Dia berhasil mengadakan pembajakan perahu Semua perahu bergerak, kini mengurung kendaraan air yang telah dibajak Di mana Ielip Tiong mempernahkan dirinya Nelayan tua yang membawa Ielip Tiong adalah pemimpin orang itu Namanya Yotaibwe, dia tidak sempat membalut lukanya Menyaksikan ketangkasan Ielip Tiong di perahu lain Dia berteriak, saudara kepung perahu itu jangan beri kesempatan kepadanya untuk melarikan diri Perintah Yotaibwe dan gerakan perahu-perahu itu terjadi di saat yang sama Ielip Tiong terkurung lagi Perahu yang terdekat ditumpangi oleh tiga laki berbaju hitam Mereka lompat naik ke atas perahu Ielip Tiong Memisahkan diri, dengan golok di tangan, mereka menyerang pemuda kita Ielip Tiong tidak membiarkan dirinya terkurung seperti itu Badannya bergerak, kini dia sudah dekat dengan seorang baju hitam Tangannya melayang Hek! Tanpa dapat ditangkis, dada laki itu dipukul telak Disertai oleh jeritannya yang panjang, tubuhnya jatuh ke air Bek, bek! Lagi dua kali pukulan Ielip Tiong menjatuhkan sisanya orang berbaju hitam Enam musuh telah disinkirkan olehnya Perahu Yotaibwe sudah kosong, dan perahu dalam mana tiga orang itu mengayuh juga kehilangan penumpang Satu perahu jatuh ke dalam tangan Ielip Tiong Jumlah perahu yang ada terdiri dari enam belas perahu laki berbaju hitam Tiga belas perahu mengurung Ielip Tiong, tapi tidak Seorang pun dari mereka yang berani membuat penyerangan Tujuh naga air bekerja di bawah, mereka merusak perahu yang dikuasai oleh jago kita Sebagai duta nomor tiga belas dari persatuan gerakan gabungan partai dan golongan-golongan Suhetong Simbeng Ielip Tiong mempunyai kepintaran dan kepandayan yang di atas manusia biasa Tubuhnya melejit, meninggalkan perahu yang sudah rusak melayang ke lain perahu Di sini, dia disambut oleh tiga batang golok yang berkilat Tentu saja, senjata-senjata itu tidak dapat mengenai kulit Ielip Tiong Gerakan jago kita begitu gesit, begitu cekatan Hanya satu kali terkaman, dia mencekal pergelangan tangan seorang Wing dilemparkan ke atas awang pelung jatuh ke air Pelung, pelung, dua orang lagi dijatuhkan oleh jago kita Tujuh naga air hendak membantu pertempuran itu Menyaksikan ilmu keandalan Ielip Tiong yang begitu tinggi Mereka tidak berani bertanding di atas perahu Kelebihan ketujuh orang itu adalah menyelam dan bersarang di dalam air Dengan mengembangkan kepandayan mereka, lagi membocorkan perahu si pemuda Satu perahu lagi yang rusak masuk air telaga darah Hahaha, Ielip Tiong tertawa sudah pindah perahu Dari satu perahu ke lain perahu Lagi tiga orang berbaju hitam yang diusir pergi dari perahunya Demikian pertempuran itu berjalan tidak seimbang Delapan buah perahu sudah dirusakan, sisanya tidak berani terlalu dekat Buyarlah kurungan perahu itu Ielip Tiong sedang berusaha menguasai perahu rampasannya untuk menepi Dimisalkan tidak ada gangguan Karena tidak adanya keberanian dari para nelayan telaga darah untuk menandinginya Jago kita dapat meninggalkan tempat itu Tiba Di udara lepas berkumandang satu suara pekihkan yang panjang Datangnya dari arah tepi telaga Suatu suara yang berkekuasaan hebat Ielip Tiong memandang ke arah itu Tidak ada bayangan sama sekali Cepat seperti itu disana terlihat sebuah titik hitam yang sangat kecil Semakin lama semakin besar Itulah seorang kakek tua yang mempunyai bentuk tubuh sangat kurus Dengan meluncurkan sepasang kakinya di atas permukaan air Dia melayang datang Ilmu Teng Peng Tucui yang menakjubkan sekali Untuk zaman itu, tokoh silat tanpa tandingan adalah 12 duta istimewa berbaju kuning dari Suhetong Simbing Dari ketiga belas orang ini, termasuk Ielip Tiong Tidak seorang pun yang dapat menggunakan ilmu Teng Peng Tucui di atas permukaan air yang begitu luas seperti telaga darah Tidak perlu diragukan lagi, bahwa orang tua kurus yang sedang meluncur datang itu adalah salah seorang dari 4 orang raja silat Orang tua kurus itu sudah berada di hadapan semua orang Ielip Tiong tidak kenal kepadanya Inilah salah satu dari 12 raja silat keolongan sesat Siapakah orang tua kurus ini? Yotai Bwe berteriak girang Tohit Beng Ciam Pual Kedatanganmu tepat pada waktunya Tohit Beng Orang tua kurus ini bernama Tohit Beng itulah Raja Silat Buaya Sebelum Ielip Tiong turun gunung Seng Kakek Guru Raja Silat Suci Hang Hian Leng pernah bercerita tentang si Raja Silat Buaya Tohit Beng yang aneh Keanahannya terletak pada ketahayulan Tohit Beng sangat patuh kepada hukum Tata Akrama Begitu Percayanya kepada ramalan buku Pahat Kua Sebelum dia bertanding dengan lawan Dia mengajukan pertanyaan tentang hari lahir atau bintang kelahiran orang tersebut Mana kala bertanya kelahiran orang itu klop atau segaris dengan bintang kelahiran Torit Beng Si Raja Silat tidak akan mengganggu orang itu Tidak nanti dia menempurnya Bila mana bintang kelahiran musuh yang berhadapan mengganggu garis hidup bintang kelahiran si Raja Silat Tohit Beng tentu menempurnya mati-matian Tentu saja, di dalam hal ini, mengingat ilmu kepandaian si Raja Silat Buaya yang sudah terlalu tinggi, belum pernah ada orang yang dapat mengalahkannya, selalu Tohit Beng yang keluar sebagai pemenang Hasil kemenangan ini disambung lagi dengan ketahayulannya Tohit Beng berterima kepada buku Pahat Kua Karena adanya pertentangan bintang kelahiran itu, berkat adanya bimbingan takdir ilahi, dia memenangkan pertandingan Inilah yang menjadi keandahan dari Raja Silat Buaya Tohit Beng Ketahayulan yang digabungkan dengan keserasian hidup Raja Silat Buaya Tohit Beng menghadapi Elip Tiook, dia mendemontrasikan ilmu terapung di atas air teng pengtucui yang sangat mahir Sengaja berdiri tegak, menginjak air telaga tanpa sedikit air pun yang menenggelamkannya Kepalanya menoleh ke arah si kakek nelayan Yolei Buwe Regu nelayanmu dihancurkan oleh bocah ini Sudah babak berur Yotai Buwe menundukkan kepalanya rendah Inilah reaksi tanpa sangkalan Tohit Beng mengangguk-anggukan kepalanya, berpaling lagi ke arah Elip Tiong Dia berkata, eh, ilmu kepandayanmu boleh juga Huah, lumayan, lumayan Terirna kasih, Elip Tiong tertawa Terus terangku katakan Sebenarnya, ilmu kepandayan orangmu inilah yang terlalu rendah Jawaban Elip Chong yang begitu berani sangat mencocoki selera Tohit Beng, berulang kali dia menganggukkan kepalanya Betul Betul, dia mengiakkan kata Elip Tiong Aipek Cun itu sungguh keterlaluan Mengapa menyuruh anak buah Yotai Buwe untuk menandingi jago yang sepertimu? Eh, kau bergelar pendekar bintang apa tuh? Pendekar pemetik bintang Leong Palsu, berkata Elip Tiong Orang yang dapat membayangi Aipek Cun dari Cui Cipli sampai di tempat ini hanya satu orang saja Itulah si pendekar pemetik bintang Leong Palsu Tetap dia menggunakan nama dan gelar itu Nah, berkata Tohit Beng Keluarkan pedang tukang petik bintangmu Pedang itu sudah kubuang di tengah jalan, berkata Elip Tiong Mau ku beri pinjam sebatang pedang lain bertanya Tohit Beng Terima kasih Tanganku ini pun mempunyai ketajaman yang tidak kalah dengan pedang Tohit Beng mengeluarkan jempolnya Hebat, dia memberi pujian Kau kelahiran bintang apa? Virgo, berkata Elip Tiong Tanggul 2 Agustus tahun 303 Ung, Raja Silat Buaya berkemak kemik sebentar Bintang Virgo untuk kelahiran bulan 8 Bintang seorang wanita yang Lemah tapi tidak boleh dipandang rendah Sederajat dengan bintang Aquarius Kukira, kukira Aha, tentu tidak menguntungkan dirilmu Bagaimana Elip Tiong terkejut? Aku harus mati di bawah tangan Ciatipwe Tidak begitu berat, berkata Tohit Beng Disinilah letak keistimewaan Seng Raja Silat Buaya Dari hukum perbintangan, dia akan meramalkan nasib sendiri Juga nasib orang Hasil ramalan untuk hari itu adalah netral Belum pernah Tohit Beng mengadakan pelanggaran kepada nasib yang sudah ditentukan oleh bintang Demikian pun pada hari ini, dia menekuninya E. Elip Tiong mengajukan pertanyaan Apa kata bintang, tentang nasib kita berdua? Tiga pukulan tangan yang menentukan, berkata Tohit Beng Kalah atau menang, mati atau hidup akan ditakdirkan oleh yang maha kuasa Mengadu pukulan tangan E. Elip Tiong meminta ketegasan Betul, Tohit Beng menganggukan kepala Hanya tiga kali Hal ini tidak mengganggu Kepandayanya menginjak di atas permukaan air Dia tetap berdiri di depan perahu Kita akan mengadu pukulan tangan seperti apa yang sudah ditentukan oleh takdir Ilahi dia berkata tenang Baik E. Elip Tiong menerima tantangan Silahkan naik Raja silat buaya Tohit Beng menggoyangkan tangan Maka tubuhnya terbang naik ke atas perahu E. Elip Tiong Meninggalkan permukaan air Tidak setetes air telagapun yang terbawa oleh sepasang kakinya Betul dia memiliki ilmu kepandayan terapung di atas air tengpeng Tuchui yang sangat sempurna Setelah menginjakan kakinya di atas papan perahu Tohit Beng menoleh ke arah Yotai Bre Kau mengikuti percakapan tadi? Sudah jelas Yotai Bre masih menutup pantatnya yang ditusuk oleh pisau belati Elip Tiong Sakitnya tidak terhingpa Dengan meringis menahan sakit Dia menganggukan kepala Sudah, dia berkata Tohit Beng berkata Kau harus menjadi juri yang jujur Kau harus berkata Siap Satu Dua Tiga Gempur Nah, itu waktu Aku segera menggempurnya Demikian untuk dua kali berikutnya lagi Mengerti? Yotai Bre menganggukan kepala Tohit Beng berhadap-hadapan dengan Elip Tiong Bikinlah persiapan Perintah Yotai Bre adalah komando Kita saling gempur Kukira ada bayinya di perinci sehingga tiga kali Setuju? Sangat setuju Berkata Elip Tiong Ilmu kepandaian Tohit Beng sederjat dengan kakek gurunya Golongan Raja Silat itu menang dua tingkat generasi darinya Sangat beruntung tentang adanya peraturan yang Tohit Beng tetapkan Untuk mengadu tiga pukulan tangan Dia belum tentu menderita kerugian Tohit Beng memeramkan mata Dia memutarkan jalan peredaran jalan darahnya Sehingga ke seluruh tubuh Demikian sampai tiga putaran Elip Tiong juga membuat persiapan yang kuat Tenaganya dipusatkan kepada sepasang tangan Siap menerima gempuran si Raja Silat Buaya Yotai Bre mempertahankan kakinya di atas papan perahu-perahu lain tentunya Elip Tiong dan Tohit Beng sudah siap Maka Yotai Bre berteriak Sudah siap Elip Tiong dan Tohit Beng saling memperdengungkan suara mereka Yotai Bre memberi komando Satu Dua Gempur Belegur Tanda petik Pukulan tangan Elip Tiong dan pukulan tangan Tohit Beng membuat perpaduannya yang pertama Kekuatan itu ternyata seimbang Maka memecah ke samping membuat dua aliran gelombang pasang Perahu Yotai Bre menaik dan bergerak dari tempatnya yang semula Bagaimana keadaan dua orang yang sedang adu tenaga? Dari gelombang pasang yang mereka timbulkan memberi kesan Seolah-olah kekuatan kedua orang itu tidak ada perbedaannya Kenyataan memanglah demikian Gempuran yang pertama membawa hasil draw Kekuatan sama kuat Tapi kedudukan mereka sudah berubah Bila mana Tohit Beng dapat diam di tempat tanpa desiran angin Keadaan Elip Tiong begitu bahaya Hampir tubuh jago muda itu jatuh ke air Berguling dan berputar sebentar Baru dapat balik ke tempat kedudukannya yang semula Mereka berhadapan muka kembali Yotai Bre berteriak lagi Siya Aap Gempur Tohit Beng mendorong kedua tangannya Demikian juga keadaan Elip Tiong Dia menekan kedua telapak tangan Maju ke arah depan Beraaak Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang pertama Perbedaan terletak pada penambahan tenaga dari kedua orang itu Masing memperkuat tenaga pukulannya Gelombang pasang yang satu disusul dengan gelombang berikutnya Bahkan lebih keras dari yang semula Maka dua nelayan berbaju hitam terdampar oleh gelombang yang menyapu perahu itu Mereka jatuh ke air Beberapa orang cepat membuat penolongan I Elip Tiong bergoyang-goyang dan berputar lagi Setelah itu, dia balik ke tempatnya yang semula Membuat persiapan penggampuran yang ketiga Inilah tipu musliat si pedang yang menundukan rimba persilatan Wietau Alias liong palsu alias si Elip Tiong Pukulan Torit Beng yang pertama hanya menggunakan lima bagian dari kekuatan si Raja Silat I Elip Tiong bermata tajam Sengaja menggoyang-goyangkan Dan memutar tubuh Seolah-olah tidak sanggup menerma setengah kekuatan yang Torit Beng kerahkan Dengan demikian, membuat kelengahan hati orang Pada pukulan berikutnya, Tio Yit Beng menambah bagian kekuatan 70%-persen itu betul menarik keuntungan I Elip Tiong tidak sampai menderita luka Masih berputar Dengan maksud tujuan agar musuhnya tidak menggunakan tenaga penuh pada serangan ketiga Kekuatan I Elip Tiong yang seperti itu pun sudah mengejutkan Raja Silat Buaya Tio Yit Beng Eh, begitu hebat dia memperlihatkan wajah yang terkejut I Elip Tiong menghembus-hembuskan napasnya yang dibuat terengah-engah Dengan suara lemah dia berkata, terus terang saja Bila mana Ciam Pue menambah sedikit tenaga lagi Boa Pue tidak dapat mempertahankan diri Ini pun suatu sandiwara Tio Yit Beng mengeluarkan suara jeritan yang melengking panjang Kentut bau, ku kira, kau bukan manusia biasa Tentu saja bukan Piausu biasa, berkata I Elip Tiong Sayang belum dapat menandingimu bila kau mengkehendaki kematianku Menambah sedikit tenaga lagi, aku matilah Hihi, Raja Silat Buaya Tio Yit Beng tertawa takut mati Manusia manakah yang tidak takut mati I Elip Tiong membuat Perdebatan Bedanya, ada orang yang lebih rela mati Daripada menanggung dosa yang tidak terhingga Ada orang yang rela mati karena tidak dapat memecahkan problem berat yang menyelubungi Ada orang yang rela mati karena tidak dapat memberi jaminan kepada keluarganya Dan aneka macam kematian yang tidak dapat ditolak Membuat orang itu tidak takut menghadapi kematian Demi kampun dengan keadaan diriku Tiga pukulan maut sudah lewat dua, haruskah takut menghadapi sisanya? Bagus, Tio Yit Beng memberi pujian Sudahkah kau membuat persiapan? I Elip Tiong menganggukan kepala Tio Yit Beng menoleh ke arah Yotai Bwe Itulah perintah, agar si kakek nelayan memberi perintah Itu waktu, perahu Yotai Bwe sudah dikayuh dekat dan membuka mulut Satu Dua Gempur I Elip Tiong bergeram keras, mendorong kedua tangan Sangat keras sekali, inilah tenaga penuh Lagi terdengar dentuman suara dari perpaduan dua kekuatan Bagaikan digaluh oleh pukulan raksasa Dada I Elip Tiong menjadi sesak bernapas Dirasakan juga dunia yang seperti berputar Matanya berkunang Tubuhnya betul terlompat ke belakang Jatuh di atas permukaan air Tujuh naga air sudah menantikan kejadian yang seperti ini Lama sekali mereka mengharapkan hal ini terjadi Bagaikan merebut bola air Mereka saling terjang I Elip Tiong mengalami getaran terhebat Caranya yang mengundurkan diri itu adalah Kera yang terbaik untuk menghindari luka yang terlebih berat Dia jatuh di atas permukaan air telaga darah Tapi tidak mengalami cedera Jatuhnya dicelentangkan Menggunakan kesempatan itu Dia menyedot napasnya sehingga tiga kali Memperputarkan peredaran jalan darahnya cepat Membenarkan keadaan yang kurang normal Begitu cepat I Elip Tiong sudah membenarkan dirinya Dari posisi yang ada Di saat ini Tujuh naga air sudah menerjang datang Si naga pertama Song Toa dan naga ketiga Song Sam Yang menyaksikan keadaan I Elip Tiong terlena di atas permukaan air Dengan matel tertutup Menduga bahwa musuh itu sudah jatuh pingsan Mereka menjulurkan tangan Siap menyeret tubuh orang itu Ditaat itulah I Elip Tiong menggerakkan kedua tangan Cepat sekali Membacok kedua naga air itu Aduh Titik Au Naga pertama Song Toa dan naga ketiga Song Sam dihajar keras Mereka tidak segera binasa Tapi tulang rusuk kedua jago air itu sudah patah berguguran Kelima naga lainnya berteriak Serem tak mereka memisahkan diri Mengurung I Elip Tiong Raja silat buaya Tohit Beng betul mentaati apa yang sudah dikatakan oleh bintangnya untuk hari itu Setelah membentur dengan tenaga kekuatan I Elip Tiong sampai tiga kali Dia tidak turun tangan lagi Berdiri di atas perahunya Menonton pertandingan itu Dengan tertawa terbabak Dia berkata Hayo, tujuh siluman naga air Giliran kalian yang harus mengeluarkan tenaga Hendak kulihat Bagaimana jago airku menangkap musuh Naga dua Song Jiye Naga empat Song Su Naga lima Song Nyo Naga enam Song Lyok Dan naga tujuh Song Chit saling pandang Tiba saja mereka mengeluarkan suara pekekan keras Sepuluh tangan memukul air Membuat semprotan keras Arah tujuan berpusat pada I Elip Tiong Inilah penyerangan air yang hebat I Elip Tiong menutup kedua mata Cipratan air itu sangat pedas sekali Dia belum mendapat care bagus untuk menghadapi serangan mereka Tangannya dihantamkan ke atas air membalas serangan dan pertahanan yang sama Terjadilah perang air Para siluman naga air tidak hentinya berteriak-teriak Tangan mereka pun dipukul-pukulkan Air itu seperti mau menenggelamkan jago kita Pertarungan seperti itu berlangsung untuk beberapa waktu Ilmu kepandayan air I Elip Tiong tidak dapat menandingi tujuh siluman naga air Dia berada dalam posisi bertahan Keadaannya seringkali terjepit Dikala dia hendak berusaha mengatasi kesulitan itu Kedua kakinya terasa dipegang orang Terseret ke dasar telaga Inilah perbuatan musuhnya Tentu buah hasil dari para siluman naga air Betul Yang menarik kaki I Elip Tiong adalah Naga 6 Song Lyok dan Naga 7 Song Chip Mereka berusaha membetot kaki musuhnya Dengan tujuan melahapnya di dasar telaga I Elip Tiong mengerahkan tenaga dalamnya Demikian terjadi perkutetan di dalam air Beberapa bayangan gelap meluncur ke arahnya Para siluman naga lain segera merejeng jago kita I Elip Tiong mergerakan kedua tangan memukul ke arah orang itu Naga 5 Song Ngkau dan Naga 4 Song Su menerima pukulan Terjadi benturan yang hebat Berulang kali I Elip Tiong hendak melepaskan diri Tidak berhasil Tenaganya telah banyak mengalami kekurangan Hal ini disebabkan oleh karena adanya benturan-benturan keras Dengan si Raja Silat Buaya Tohit Beng Pertarungan di dalam air berlangsung untuk beberapa waktu Dikeroyok oleh jago air kelas 1 yang seperti tujuh siluman naga air I Elip Tiong kewalahan Suatu kali kepalanya tertekan, menenggak beberapa cegelukan air Sinar pandangan matanya berkunang-kunang Haap, jago kita diterjungkal balikan Lenyaplah semua ingatannya I Elip Tiong mendapat terjangan para siluman naga air itu Tujuh siluman naga air adalah tujuh saudara kembar dari satu kandungan Mereka dilahirkan oleh seorang ibu nelayan Hancurnya naga pertama dan naga ketiga Song Sam membuat suatu dendam kesumat yang tidak terhingga Karena itu, I Elip Tiong mengalami hujan pukulan Pelampias kemarahan Mereka memberikan Pukulan luar biasa Setelah puas, mereka membawanya ke atas permukaan air Di sana Raja Silat Buaya Tohit Beng sudah menunggu Di saat itu, I Elip Tiong sudah tidak sadarkan diri lagi Jago kita ditawan musah Bagian 9 Keadaan begitu gelap Hanya bayangan hitam yang menyelubungi tempat itu Inilah situasi pemandangan dikala I Elip Tiong sadarkan diri Dia mendapatkan diri sendiri berada di dalam suatu tempat yang sangat gelap Tubuhnya terikat, matanya tertutup Goncangan keras menyakitkan lukanya Memperhatikan untuk beberapa waktu I Elip Tiong berani memastikan Bahwa dirinya berada di dalam suatu kereta tertutup Rasa sakit menyerang seluruh bagian tubuhnya Inilah akibat dari pukulan tujuh naga air Kereta itu berjalan terus Di mana dia hendak dibawa? I Elip Tiong sedang memikir-mikir siapakah yang duduk satu kereta dengan dirinya? Di dalam suasana yang seperti itu I Elip Tiong tidak dapat membuat penilaian I Elip Tiong memeramkan matelagi Kemana dia hendak dibawa? Markas partai Aik Peacun Tidak salah Tentunya, orang itu hendak membawa dirinya ke dalam sarang partai Raja Gunung Suatu golongan kerja yang sangat senang kepada usaha pembesetan kulit manusia I Elip Tiong mengerunyitkan keninya Dari apa yang sudah diketahui Partai Raja Gunung menempatkan sarang mereka di Sekitar telaga darah Dan hampir dia berhasil menemukan tempat itu Bila bukan gagalnya usaha membuntut Tia I Peacun Kini, I Elip Tiong dibaringkan dalam sebuah kereta tertutup Dibawa ke suatu tempat jing belum diketahui Masih gelap sekali Bisakah hal ini terjadi? Bahwa sarang partai Raja Gunung berada di luar daerah telaga darah? Kakek guru I Elip Tiong, si Raja Silat Suci Hang Hian Leng ada memberi tugas berat Dia, I Elip Tiong sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13 dari persatuhan gabungan Suhetong Simbeng Wajib menyelidiki tempat yang dijadikan markas besar partai Raja Gunung I Elip Tiong menerima tugas itu dengan rela dan segala senang hati Bintik cahaya terang sudah menampakkan dirinya Di sekitar telaga darah, para nelayan dikoordinir dengan kekuatan Tentunya anak buah dari partai rahasia itu Dia tertawa di tempat ini Tanpa diudukan di dalam kereta, tanpa dibawa ke lain tempat I Elip Tiong dapat berhubungan dengan pucuk pimpinan tertinggi dari partai Raja Gunung Inilah suatu keharusan Tapi, kenyataan tidaklah demikian Penetapan sementara yang permisalan kedudukan markas partai Raja Gunung Mengambil kedudukan di telaga darah harus dikesampingkan Kini, dirinya sedang dibawa ke suatu tempat baru Suatu tempat yang masih asing baginya Suatu tempat yang sangat gelap dan dirahasiakan Kemana kah I Elip Tiong hendak dibawa? Roda kereta itu masih menggelinding terus Kadang diseling oleh ringkikan suara kuda Inilah kuda penarik kereta Semua kejadian yang tersebut di atas adalah rangkaian dari hasil pembuntutan A.I.P.C.U.N. Dimana kah manusia itu? Terbayang wajah A.I.C. yang sangat cakep menarik Gadis itu memiliki sifatu yang panas membara Adanja bentrokan I Elip Tiong dengan pihak partai Raja Gunung berarti meretakan hubungan baik dengan A.I.P.C.U.N. Tidak adanya hubungan baik dengan A.I.P.C.U.N. Akan membawa suatu ekor kisah cintanya yang sulit diterka Dapatkah dia memperistri seorang patri musuhnya? A.I.C.U.N. begitu lincah, begitu menarik dan begitu bergelora Sungguh sangat disayangkan bila sampai terjadi kisah cinta yang dibayangi oleh perpecahan Lain bayangan gadis menggantikan bayangan A.I.C.U.N. itulah bayangan A.I.C.U.N. Memiliki sifat yang hampir sama dengan A.I.C.U.N. Ang Siaupeng mempunyai ilmu kepandayan yang cukup lumayan Daya tariknya hanya menduduki urutan di bawah A.I.C.U.N. Bayangan Ang Siaupeng semakin membesar Semakin membesar dan akhirnya menutupi semua khayalan I Elip Tiong Hei tiba satu suara karas memecahkan kesunyian itu Punda I Elip Tiong kena ditepuk orang I Elip Tiong, panggil lagi suara itu Masih kau belum sadarkan diri inilah suara si Raja Buwaya Tohit Beng I Elip Tiong terkejut Aaa Aaa A, dia bingung I Elip Tiong, panggil lagi Tohit Beng Hanya sampai di sini-sinikah ilmu kekebalanmu Tohit Beng tidak lagi memanggil dengan nama Leong palsu Dia memanggil langsung dengan kata I Elip Tiong Ini berarti locot dan copot penyamaran. Aku bukan Ielip Tiong, si pemuda hendak menyangkal. Hahaha, Toit Bengt ketawa. Bikin tamat sajalah permainan sandiwaramu itu. Penyamarannya sudah terbuka, topeng yang mengotori wajahmu itu sudah dilunturkan. Kau adalah Ielip Tiong alias pandekar pemetik bintang liot palsu, alias si pedang yang menundukan rimba persilatan, it kiam tin bulimu yetau, jago baru dari gerakan suhetong simbeng, duta istimewa non-sor 13 dari kekuatan itu. Hahaha, tanda petik. Ielip Tiong menundukan kepalanya. Toh Ciam Pua, akhirnya suara si pemuda menjadi lemah, kau lihai, aku menyerah kalah. Tentu saja kau kalah berkata Toit Bengt sangat bangga. Adakah jago silap di luar lingkungan empat raja silap ternama dapat menandingi aku? Toh Ciam Pua, memanggil Ielip Tiong. Kemana kah Ciam Pua hendak mengendalikan kereta? Toit Bengt balik mengajukan pertanyaan, tempat manakah yang hendak menjadi tujuan kehendak hatimu? Maksud Ciam Pua? Aku hendak mengajak kau ke tempat markas besar partai besarku. Partai Raja Gunung tepat. Dimanakah tempat itu Ielip Tiong memancing rahasia orang? Haha, Raja Silat Buaya Toit Bengt tertawa. Menurut dugaanmu, dimanakah seharusnya letak markas besar partai Raja Gunung? Apakah bukan di daerah Telaga Darah? Bukan, Toit Bengt menolak dugaan yang seperti itu. Dimana bertanya Ielip Tiong. Di suatu gunung lain yang terpisah dari keramaian, dikelilingi oleh air yang luas. Ielip Tiong berkata, mengapa kalian menutup kedua mataku? Tio Yit Bengt berkata, agar kau tidak mengetahui letak tempat yang tepat dari markas besar partai Raja Gunung. Begitu takut kepada ku Ielip Tiong mengeluarkan suara dingin. Haha, ku kira, katamu yang seperti ini agak keliru. Seharusnya, kaulah yang harus takut kepada orang. Boampu tidak pernah takut kepada orang. Apa kau pernah dengar, bahwa ada Raja Silat yang takut kepada orang? Cembicaraan mereka terputus. Kereta masih berjalan. Di dalam keadaan tubuh terikat, metel tertutup, Ielip Tiong hendak digiring ke markas besar partai Raja Gunung. Berbeda dengan partai lainnya, partai Raja Gunung masih menyembunyikan gerakan-gerakan mereka, juga menyembunyikan markas besar komplotan itu. Suatu saat, Ielip Tiong membuka mulut lagi, dia mengajukan pertanyaan, Toh Chiampua, bagaimana kah hari ini? HMM, Toh Itbang bersunggut kau hendak menghitung jarak perjalanan? Lagi, usaha Ielip Tiong mengalami kegagalan. Ia memuji kecerdikan dan kecepatan pikiran si Raja Silat Buaya. Metel Boa Opwe ditutup, berkata Ielip Tiong, karena itulah, Boa Ampwe tidak mengetahui hari. Aku tidak takut kau mengetahui hari, berkata Toh Itbang. Kau telah melakukan perjalanan 43 jam. Kini menjelang sore yang kedua. Heran, berkata Ielip Tiong. Mengapa Boa Ampwe masih mengenakan pakaian basah? Sekarang musim apa? Mengingat kau terkurung di dalam kereta yang tertutup. Mungkinkah ada sinar matahari yang mengeringkan bajumu? Tidak kesatupun dari orangku yang mau menggantikan pakaianmu, karena itu, baju tetap basah. Ielip Tiong berkata, Boa Ampwe hendak sembuang air keci, dapatkah Ciampwe memberi kelonggaran untuk mempernahkan air itu? HMM, bajumu pun belum kering, kencing saja di celana. Tetap saja basah jangan kau hendak mencari kesempatan yang bukan. Ciampwe tidak takut bawa pesing? Kereta ini segera dibuang, tidak lama lagi. Kukira sudah wajib menerima derita ini. Ielip Tiong bungkam. Untuk peperangan otak babak kedua, lagi dia mengalami kegagalan. Krikik. Kerekek. Roda kereta berjalan terus. Ielip Tiong membuka suara, masih lamakah perjalanan maksudmu Tohit Beng cukup sabar. Perjalanan yang seperti ini tidak begitu menyenangkan, tentu saja. Kau harus tahan tiga atau empat li lagi. Kereta berjalan di antara tiga atau empat, kecepatannya mulai berkurang. Suatu waktu, hek, kereta itu berhenti. Tubuh Ielip Tiong terasa diangkati orang, inilah tangan Tohit Beng yang kokoh kuat, lompat keluar dari dalam kereta, berjalan belasan langkah, lagi ada getaran lompatan, tenggelam sedikit dan timbubi kembal, inilah perasaan naik di atas kendaraan air. Perjalanan dilanjutkan dengan perahu. Sebentar kemudian, Ielip Tiong dapat merasakan gerakan kendaraan itu, meluncur dan mulai melakukan gerak jalan. Tubuh Ielip Tiong masih berada di dalam pelukan seseorang. Toh Ciam Pua, kau yang menggendong buah ampua jago kita. Menganjukkan pertanyaan lihai. Tohit Beng berkata, betul. Enak sekali, bukan? Menyusahkan Ciam Pua saja. Mengapa tidak meletakkan di geladak kapah? Tohit Beng tertawa, haha. Meletakkan tubuhmu berarti memberi kesempatan kepadamu, maka kau dapat memberi penilaian, dengan kendaraan air macam apa. Kau dibawa ke markas besar kita orang. Ciam Pua terlalu lihai, Ielip Tiong menyengir pahit. Adu otak ketiga pun gagal. Ielip Tiong tidak mempunyai kesempatan untuk melihat atau menilai, dia dibawa dengan kendaraan macam apa. Kau juga lihai balas memuji si Raja Silat Buaya. Aneka macam tipu dapat kau gunakan, menandakan lubang pikiranmu yang lebih dari satu. Demi membuat penyelidikan-penyelidikan yang tidak dapat kau lihat dengan mata, masih saja kau berusaha. Tentu tidak dapat disamakan dengan Raja Silat Buaya yang ternama, Ielip Tiong mengumpak orang. Terima kasih. Namamu, si pedang yang menundukan rimba persilatan dari kota Tiang Anwilaitaw itu juga tidak kalah tersohornya. Bu Ampua setelah menjadi orang tawanan. Mengapa Ciam Pua begitu berhati-hati? Segala sesuatu itu harus berhati-hati, termasuk seseorang tawanan. Seorang tawanan yang cukup ternama. Entah bagaimana kau dapat menghindari hukuman pancung Suhetong Simbeng? Aku mengakui kecerdikanmu. Bu Ampua kira, Bu Ampua tidak mempunyai kesempatan hidup belum tentu. Maksud Ciam Pua? Sanchu kita sangat menghargai otak kepintaranmu. Segera kau dapat berurusan dengannya. Yang diartikan dengan panggilan Sanchu adalah ketua partai Raja Gunung. Tokoh ini masih terlalu misterius, adanya dia bisa menduduki ketua partai itu, adanya dia dapat menguasai Raja Silat dari golongan sesat dapat membingungkan orang. Siapakah sang tokoh baru? Di bawah si Raja Gunung Sanchu terdiri sebelah Raja Silat ke golongan sesat. Di bawah sebelah Raja Silat ke golongan sesat terdapat Aipek Cun, Etlem Cun, Aitong Cun Dau Aisi Cun. Golongan C untuk partai ini adalah si pemuda Beakerudung Hitam Suhongeng. Tokoh yang seperti kita sebutkan di atas adalah tokoh yang cukup luar biasa sekali. Prestasi Suhongeng dengan pembunuhan-pembunuhan yang sudah dilakukan kepada para anak murid dari lima partai besar cukup mengagumkan. Prestasi Aisi Cun dan Aitong Cun yang dapat menyeludup masuk di dalam gerakan Suhongetong Simbeng masih sangat mengesankan. Terlebih istimewa lagi adalah Raja Silas dari golongan sesat sebangsa Raja Bajingan Cokaha Uliong, Raja Buaya Tohit Beng, Raja Siluman Siar Ithu, Raja Gilaku Beye Beng dan Raja Silat Iainya. Tidak kesatupun dari Raja Silat ini yang tidak mempunyai reputasi luar biasa. Pucuk pimpinan tertinggi berada dalam genggaman Raja Gunung Sancu. Siapakah Raja Gunung ini? Ielip Tiong hendak dibawa menghadap Raja Gunung. Perahu diombang ambingkan ombak. Di dalam gendongan Torit Beng, tubuh Ielip Tiong turut diturun naikkan. Si pemuda membuka suara, berapa lamakah harus melakukan perjalanan seperti ini? Torit Beng berkata, segera kita menepi. Terasa suatu lemparan sauh, perahu itu seperti sudah membentur gili. Badan Torit Beng bergerak lagi, lompat meninggalkan kendaraan air. Tubuh dan kedua kaki Ielip Tiong belum bisa menyentuh tanah. Torit Beng tidak menurunkan orang gendongannya terdengar suara angin yang menderu-deru, Kedua kaki si Raja Silat Buaya bergerak cepat, kini dah melakukan perjalanan degarat, tidak dengan kereta atau perahu. Meluncur begitu cepat. Kedua mata Ielip Tiong ditutup, badan diikat seperti ketupat. Dia tidak bisa membedakan arah, juga tidak bisa mencari kebebasan. Ielip Tiong menggunakan otaknya mengingat perjalanan itu. Badan Torit Beng mulai berlompat-lompatan. Benak Ielip Tiong diberi kesan, seolah-olah sedang melakukan perjalanan di lareng-lareng dan di bukit gunung, Sebentar meninggi dan sebentar menurun, seperti mendaki undakan batu. Sesudah melakukan perjalanan di atas kereta, Ielip Tiong diberi kesempatan menaik perahu, kemudian dibawa larian di antara. Daerah Pegunungan. Daerah apakah yang mempunyai ciri seperti ini? Telaga yang besar dan luas dapat dihitung dengan jari, kecuali telaga darah, telaga pok yang, telaga angcek ou, telaga si ou, telaga lem iepau, telaga ciok bawau dan telaga tong ou, Mungkinkah masih ada telaga baru? Di antara telaga yang tertera di atas, telaga manakah yang mengerami sebuah gunung? Jawabannya terlalu mudah, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah telaga darah cowau, dan kemungkinan kedua adalah telaga ciok bawau. Hanya dua telaga inilah yang memiliki area luas, dan memenuhi syarat kedua, dia dapat menyembunyikan sebuah gunung kecil di tengah telaga. Menurut apa yang Timarit Bang kemukakan, mereka telah melakukan perjalanan dua hari disusul dengan perjalanan kereta, perjalanan perahu dan perjalanan darat. Untuk mendapat jawaban tempat yang mempunyai proses perjalanan yang seperti ini. Mengambil titik tolak dari telaga darah, seharusnya, mereka sudah tiba di telaga ciok bawau, telaga ciok bawau, Partai Raja Gunung menggunakan tempat ciok bawau sebagai markas besar mereka. Langkah Tohit Bang yang sebentar tinggi sebentar rendek, sebentar naik, sebentar turun itu telah selesai. Kini meluncur lurus lagi. Inilah suatu bukti, bahwa mereka telah meninggalkan daerah pegunungan dan mengarungi daerah dataran tinggi. E. Elip Tiong mengingat-ingat betul situasi tempat yang seperti ini. Gerakan Tohit Bang yang cepat mengendur, dia tidak berlari lagi, tapi berjalan seperti biasa. E. Elip Tiong berpikir, mungkinkah sudah tiba? Betul. Mereka sudah tiba di tempat tujuan ini waktu, terdengar Tohit Bang berteriak, beritahu kepada Sanchu, bahwa aku telah membawa orang yang leminta. Mereka mulai memasuki markas besar Partai Raja Gunung. Terdengar derap langkah kaki beberapa orang, mereka seperti memasuki suatu ruangan yang sangat besar. Tidak terlalu lama, Tohit Bang menurunkan orang tawanannya. Dia membuka suara lagi, Sanchu, aku berhasil menawan si pendekar pemetik bintang Leong Palsu. Orang inilah yang berani membikin pembayangan kepada A. I. Pek Cun. Bagus, terdengar satu suara yang sangat lemah, inilah tentunya orang yang menjabat Ketua Partai Raja Gunung. Hati I. Lip Tiong berdebar keras. Dia sudah berada di depannya seseorang yang terlalu misterius. Tidak lama lagi, dia dapat mengetahui siapakah Raja Gunung itu. Sebagai seseorang yang memegang jabatan tertinggi dari sesuatu partai, tentu memiliki ilmu kepandayan dan tenaga dalam yang sangat tinggi. Hal ini tanpa pengecualian. Suara si Raja Gunung begitu lemah, menandakan tenaga dalamnya yang tiada, siapakah orang ini? I. Lip Tiong bingung memikirkannya. Orang yang bersuara seperti kurang makan ini yang mengepalai sesuatu komplotan besar? Sanchu, terdengar lagi suara Tohit Bang memberi laporannya. Tahukah kau, siapa orang yang menggenakan nama Leong Palsu dengan gelar si pendekar pemetik bintang? Suara yang lemah seperti kurang makan itu berkata, si pemuda. I. Lip Tiong yang berhasil menolong kehancurannya Suhetong Simbeng dari tangan kita. Tohit Bang berkata, betul. Inilah dia, si pedang yang menundukan rimba persilatan dari kota Tiang An, tokoh luar biasa dari perusahaan Boan Cio Piau Kio Kwiatau. Nama aslinya I. Lip Tiong. Raja gunung mengeluarkan suara berpenyakitannya, bagus. Tolongkah buka penutup matanya. Beri kesempatan kepadanya menyaksikan markas kita. Seret. Tutup mata I. Lip Tiong lepas dari tempatnya yang semula. Pemandangan di tempat itu begitu menyilaukan mata. Cepat I. Lip Tiong mengatupkan indera penglihatannya. Setelah dapat menyesuaikan diri dengan iklim tempat itu, I. Lip Tiong menyaksikan suatu pemandangan yang belum pernah dapat dibayangkan. Di sana di suatu tempat aula yang sangat luas ada berkumpul banyak orang, inilah ruang sidang partai Raja Gunung. Ruangan I. I. U. terbuat dari batu pualam yang mengkilap penerangan cukup terang, dengan perhiasan dan ukiran yang sangat indah. Ruangan itu adalah ruangan terindah yang pernah dilihat oleh pemuda kita. Dari keindahan ruangan, perhatian I. Lip Tiong tertarik kepada orang yang berada di tempat itu. Dua orang sedang berlutut di tengah-tengah ruangan, inilah pusat. Di depan kedua orang bersakitan itu, duduk seorang berkerudung. Di kanan dan kirinya berdiri empat dayang, dengan kipas mereka yang panjang, tidak hentinya mengebut, membuat angin lalu yang silir. Inilah tempat ragung. Mudah juga orang berkerudung itulah yang bernama Raja Gunung. I. Lip Tiong berhadapan muka dengan ketua partai Raja Gunung. Sayang, orang itu menggunakan kerudung yang serbah hitam. Tidak terlihat jelas, bagaimana wajah mukanya. Memandang kepada kedua orang yang berlutut di tengah ruangan, I. Lip Tiong terkejut, itulah Iblis Gendut Kengli dan Leblis Kuru Seng Kian. Iblis Gendut Kengli dan Iblis Kuru Seng Kian adalah tokoh silat kenamaan. Kedudukannya hanya kalah setingkat dari Raja Silat, setanding dengan A. I. Lem Cun, A. I. Pek Cun sekalian. Kecuali pernah kalah D. L. Tangan Raja Silat Suci Hang Hian Lang, belum pernah mereka terjungkal di tangan orang lain. Mengapa berada di tempat ini? Mengapa berlutut di hadapan Raja Gunung? I. Lip Tiong kenal kepada kedua orang itu atas gambaran yang diberikan oleh K. Ceng Lun Seng Guru pernah menceritakan pengalamannya bersuah dengan sepasang Iblis Gendut Kurus itu, dengan mengeluarkan gertak sambal yang bernama tiga pukulan geledek, Kengli dan Eng Hian dibuat ngiprit pergi. Ternyata, Kengli D. A. A. Eng Hian juga termasuk anggota Partai Raja Gunung. Mereka mendapat tugas membeceking para keroco tukang beset kulit manusia, dikala komplotan itu hendak membeset kulit duta nomor 8 L. I. L. M. Ken Ceng Lun datang dan memberi pertolongan, L. I. L. M. lolos dari bahaya pembesetan kulit manusia. Iblis Gendut Kengli dan Iblis Kurus Eng Hian tidak takut kepada Keng Lun Tapi mereka takut kepada Guru Ken Ceng Lun Suatu ketleka kedua iblis itu diberi hajaran oleh Raja Silat Suci Hang Hian Leng Ilmu yang digunakan ada ia tiga pukulan G. I. E. D. dan Ken Ceng Lun dapat menggunakan ilmu ini Demikianlah Kengli dan Eng Hian meninggalkan tugas beceking orangnya Untuk perkara ini, Raja Gunung sangat marah Demikian kedua iblis Gendut dan Kurus dipanggil untuk memberi pertanggung jawaban mereka Kengli dan Eng Hian ditarik pulang ke markas Besar Di sini mereka berlutut, meminta pengampunan Bagaimanakah Raja Gunung menghukum orangnya yang bersalah? Bagaimanakah I. Elip Tiong mengacau markas besar Raja Gunung? Mari kita menantikan jawaban ini pada jilid kelima Bagaimanakah I. Elip Tiong menghukum orangnya yang bersalah?